Selasa 7 November 2017, musisi Marcelo Tahitu atau Elo kembali menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda menghadirkan dua saksi dari pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yang pada tanggal 6 Agustus lalu telah menangkap Elo mengkonsumsi narkoba di kediamannya dengan membawa barang bukti dua paket ganja sebesar 4,42 gram. Tadi berdasarkan persidangan Jaksa menghadirkan dua saksi penangkap yang melakukan penangkap terhadap terdakwa. Jadi tadi saksi menjelaskan bahwa memang benar pada tanggal 6 Agustus 2017 memang terdakwa dilakukan pengamanan oleh satuan narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan didapatkan informasi bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba. Dari hasil keterangan tadi juga diketahui bahwa terdakwa menyimpan narkoba tersebut berupa barang bukti ganja seberat hampir 4 gram. Kuasa hukum Elo Afriyadi Putra juga menjelaskan mengenai hasil sidang yang telah berlangsung. Bahkan dalam kesempatan tersebut Afriyadi juga mengungkapkan mengenai kondisi Elo saat ini di saat sedang menjalani rehabilitasi. Bahwa keterangan saksi itu benar, dia diambil keterangannya sesuai dengan BAP bahwa Elo sebelum apa itu dia membeli bersama-sama dengan Diego untuk dipakai bersama-sama. Kondisi Elo saat ini sangat bagus, saat ini mereka masih dalam tahap proses pengobatan atau disebut juga rehab. Jadi masih dalam tahap daya hub yang nanti kita akan memunculkan saksi dari RSKU itu untuk memberi keterangan assessment bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ketergantungan.